Sedara Nyaksandang, salah satu pemilik obligasi pesawat pembelian pesawat Republik Indonesia pertama, dihadiahi sebuah masjid oleh Presiden Jokowi. Masjid itu bernama Nyaksandang dan dibangun di kampung Lutlamno, Aceh, Jaya. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo memberi hadiah satu masjid untuk Nyaksandang, pemilik obligasi pesawat RI1. Pemberian masjid ini dilakukan setelah Nyaksandang viral karena memiliki obligasi dan diundang istana beberapa tahun silam. Masjid Nyaksandang ini dirisihkan pada 26 Maret lalu. Menara segi 4 bercat putih, penampingan dengan gubah biru menjulang tinggi, menambah kagum setiap mata kalah memandang. Masjid dengan arsitektur modern dibangun di atas lahan 4.900 meter persegi. Terdiri dari bangunan utama, bala tengah jian, dan menara dengan kapasitas tambung mencapai 940 jumaat. Masjid yang dibangun beberapa tahun lalu yang diundingnya Sandang, ya namanya bagus ya. Dari luar itu kan bagus. Perpaduan antara warna putih dan biru itu menyatu. Apalagi tempat ini kan di tengah-tengah kebun warga. Jadi sangat asri lah tempatnya. Yang kita ketahui cerita Nyaksandang ini kan dia punya obligasi ini ya, obligasi pesawat Selawak 01 yang cikal bakalnya Garuda Indonesia gitu. Itu yang masih teringat. Meski sudah berusia 90 tahun, Nyaksandang masih tetap rutin mengikuti salat perjamaah di masjid ini. Meskipun harus menggunakan alat bantu kursi roda, tak menyerutkan dia untuk berada di tengah para pengunjung yang berasal dari luar daerah yang sengaja singgah ke masjid ini. Syahril, Kompas TV, Acai Jaya Kompas TV, Acai Jaya